Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Untuk lesson 5 ini, saya akan memberikan kuis yang pertama Kuisnya yaitu membahas tentang soal-soal mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner serta persamaan umum gelombang Soal yang pertama, kita perhatikan pada gambar berikut Sebuah gelombang pada suatu saat tertentu Di mana titik A, titik B, dan titik C segaris Begitu juga dengan titik D dan titik E Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitude Sedangkan simpangan di titik E adalah negatif 0,5 amplitude Pertanyaannya, berapa kali panjang gelombang jarak dari titik C ke titik A? Soal yang kedua, kita perhatikan gambar Gelombang pada tali merambat dengan kecepatan 6 meter persekon Jarak antara 3 puncak gelombang adalah 36 meter Berarti, 3 puncak gelombang yaitu 2 panjang gelombang sama dengan 36 meter Pertanyaannya, berapa panjang gelombangnya dan berapa frekuensi gelombang tersebut? Soal nomor 3 Pada percobaan MLD, seperti pada gambar, terbentuk 3 perut gelombang dari sinar Dari senar yang panjangnya 1,5 meter Jika pada ujung kawat digantungkan beban 15 gram Dan masa senar adalah 3 gram Tentukan panjang gelombang pada senar Cepat terambat gelombang serta frekuensi sumber getarnya Soal yang keempat Seorang nelayan merasakan perahunya diumpas gelombang Sehingga perahu bergerak naik turun Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 3 sekon Artinya, ini adalah periode Nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 12 meter Jarak antar puncak gelombang, artinya panjang gelombangnya Yang jadi pertanyaan adalah Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter adalah Soal nomor 5 Persamaan simpangan gelombangnya adalah sebagai berikut Dimana T dalam sekon dan X-nya dalam meter Pertanyaannya, berapa besar panjang gelombang dan cepat terambat gelombangnya? Pertanyaan yang ke-6 Dan soal terakhir Seutas tali, PQ panjangnya 8 meter Ujung Q diikat erat-erat pada sebuah paku Ujung P digetarkan terus-menerus dengan amplitudenya 5 cm Dan frekuensi getarnya adalah 2 Hz Jika gelombang merambat dengan kecepatan 8 meter per sekon Hitunglah simpangan gelombang pada titik R yang berjarak 6 meter dari ujung P Oke teman-teman Untuk lesson 5 ini Saya harap teman-teman dapat mengerjakan quiz 1 ini Sampai ketemu di lesson berikutnya Dimana lesson 6 nanti saya akan membahas tentang cara pengerjaan quiz 1 ini Terima kasih Sampai ketemu di lesson 6